Karena cara berhadapan dengan golongan wahabi yang berhujjah Membedakan bid'ah dalam ibadah dan bukan ibadah Nah, masalah bid'ah Bid'ah itu menurut ulama kita dibagi menjadi dua Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik Bid'ah yang baik, baik itu di luar ibadah Bapakun di dalam ibadah, sama saja saudara Baiknya dari mana? Dari kias Biasanya dikiaskan oleh para ulama Kalau sesuai dengan hukum kias, ya gak apa-apa memang Ibadah atau bukan ibadah Nah, wahabi karena mereka menolak bid'ah dalam ibadah Akhirnya mereka membuat aturan baru Peraturan baru Apa kata mereka? Tak ada kias dalam ibadah Ini dari mana? Dari wahabi aja saudara yang cakap tak ada kias dalam ibadah Kenyataannya bagaimana? Kias itu berlaku dalam semuanya Di dalam muamalah Di dalam jual beli Atau di dalam apa? Harta di dalam ibadah banyak Justru, Rasulullah SAW banyak mengajarkan kias itu dalam masalah ibadah Para suhabat melakukan kias dalam ibadah Ulama-ulama salaf melakukan kias dalam ibadah pula Ini hanya wahabi saja Wahabi yang bilang Kias dalam ibadah tak ada Ini kata mereka itu tak betul Kias itu dalam apa saja? Ya ada Ini contoh ya Kias ini Ada dua kelompok umat islam Yang pertama Musbitul kias Golongan yang menetapkan kias Ini siapa? Jumhurul muslimin Mayoriti kaum muslimin Ada memang kias Kemudian ada kelompok nufatul kias Golongan yang menetapkan kias Kias katanya tak ada Ini siapa yang berpendapat? Satu, golongan niwabiyah Ini kelompok minoriti sangat Sekarang sudah tak ada Dari muqtazilah Kedua, kelompok gohiriyah Sekarang juga sudah tak ada Ketiga, sebagian aliran syiah Tak mau pada kias Keempat, wahabi Nah, kita sekarang ikut siapa Masalah ini? Kan bid'ah hasanah itu Masuk kias sebenarnya Masuk dalam bab kias Dasar-dasarnya kias mana? Di dalam Al-Quran An-Nisa' 59 Kalau kamu berselisih pendapat Tentang sesuatu Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Yang dimaksud Kalau kamu berbeza pendapat Kembalikan kepada Allah dan Rasul Kalau Rasul masih ada Kita langsung datang pada Rasul Kalau Rasul tak ada macam mana? Pakai kias Dikiaskan dengan dalil Yang ada di Al-Quran dan hadith Dan ini berlaku ibadah Atau bukan ibadah Dalil lain Ini dalil lain Kemudian dalil hadith Bahwa kias di dalam ibadah Berlaku Ini hadith Bukhari Muslim Seorang laki-laki datang kepada Nabi S.A.W. lalu berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya ibuku meninggal Dan mempunyai hutang puasa Satu bulan tak puasa Apakah aku akan menggantikan puasa itu untuknya? Baginda menjabiah Ganti puasa mamak moeduh Lalu baginda bersabda Hutang kepada Allah Lebih berhak untuk dilunas Nah ini kan kias Dikiaskan pada apa? Kalau orang tua kita Punya hutang pada orang Ini kan bukan ibadah kan? Kan wajib dilunasi Ternyata hutang kepada Allah Kata Rasulullah Lebih berhak dilunasi Ini mengkiaskan hutang kepada Allah Pada hutang kepada sesama Hutang kepada sesama Kan bukan ibadah Kalau puasa kan ibadah Ternyata Rasulullah Melakukan kias Mencontohkan kias dalam ibadah Dan soalan macam ini Ini kan puasa Juga berlaku ketika seorang laki-laki Ayahnya mati belum haji Oleh Rasulullah suruh hajikan Mengapa itu hutang katanya? Hutang sama orang aja Dilunasi Apalagi sama Allah Lalu perempuan Ibunya belum haji Juga begitu Ini kias dalam beribadah saudara Lalu Sayyidina Omar Ini artinya apa? Kias dalam ibadah itu Memang ada Dan ini Kias dalam ibadah Yang bagus-bagus itu Disebut dengan Bid'ah Hasanah Dan ini Rasulullah Yang mengajarkan Ini contoh ya Setelah Rasulullah wafat Para sohabat Melakukan kias dalam ibadah Ini langsung artinya Ibnu Omar berkata Setelah dua kota Bosroh dan Kufah Ditaklukkan oleh umat Islam di Iran Mereka mendatangi Khalifah Omar Lalu berkata Wahai amirul mu'minin Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Menjadikan Daerah Koran Negeri Koran Sebagai batas Miqot Miqot ikhram ya Kita kalau ikhram Biasanya kalau dari Madinah kan dari Bir Ali Kalau dari jidah itu Kan ada miqot Nah Tiap negeri itu Beda-beda miqotnya Kata mereka Rasulullah s.a.w. Menjadikan Koran Sebagai batas miqot Bagi penduduk Najed Kami orang Irak Kalau ke Koran ini Jauh sangat Amirul mu'minin Dan apabila Kami hendak ke Koran Kami terasa berat Karena jauh Macam mana ini Selina Omar Menjawab Lihatlah Daerah yang lurus Dengan Koran Di jalan kalian Kamu miqot dari situ Lalu Omar Menjadikan Tempat Zatua Irkin Sebagai batas miqot Bagi penduduk Irak Nah ini artinya Apa ini Kias dalam ibadah Namanya Mesela Dina Omar ini Mengkiaskan Melakukan kias Ini contoh lagi ya Kias dalam ibadah Yang namanya Solat Qobliyah Dan Bakdiyah Itu biasanya kan Solat Maktubah Solat 5 Waktu Ternyata Sebagian sohabat Ada yang melakukan Solat Qobliyah Dan Bakdiyah Solat Hari Raya Pakai apa? Pakai kias Ini dalam kitab hadith Majmuk Azza wa'id An Ayyub Qala Imam Ayyub Berkata Aku melihat Anas bin Malik Dan Hasan Basri Mengerjakan solat Pada Hari Raya Sebelum Imam datang Artinya Solat Qobliyah Lah ini kok ada Solat Qobliyah Dikiaskan Dengan solat Maktubah Artinya Gak apa-apa Imam Ash-Syafi'i Melakukan kias Imam Ash-Syafi'i Ini ketika Akan solat Melafaskan niat Dikiaskan pada apa? Pada ibadah puasa Ibadah ikhram Karena pada waktu Mau ikhram Rasulullah Melafaskan niat Imam Syafi'i Melakukan kias Imam Ahmad Juga begitu Melakukan kias juga Nah ini artinya apa? Bit'ahasana Sebagai hasil Dari hukum kias Itu berlaku Di kalangan kita Mengapa? Ya karena Memang itu Yang diajarkan Oleh baginda Rasulullah S.A.W Kita gak perlu Ragu-ragu Masalah ini